Katara Syariti baru-baru ini telah sukses menyelesaikan 11 projek pembangunan bantuan kemanusiaan di sejumlah wilayah di Indonesia yang rencananya akan diresmikan bulan September 2019 mendatang. Ada pun total dana yang dikelontorkan Katara Syariti untuk 11 projek ini sebesar Rp46.464.376.000. Sebelah projek ini menunjukkan hubungan erat antara dua bangsa, Katara dan Indonesia. Dimana banyak donatur Katara yang meamanahkan donasinya untuk projek-projek sosial kemanusiaan di Indonesia. Lebih khusus pada projek yang berkaitan dengan dua sektor, yaitu pendidikan dan kesehatan. Karena dua sektor ini sangat penting untuk mengeratkan dua negara dan bangsa. Sebelah projek yang dibangun diantaranya adalah Pusat Pelayanan Anak Yatim di Banten, Pusat Layanan Sosial di Subang, Kompleks Duafa yang terdiri dari 20 rumah di Subang, Pusat Keterampilan Anak Yatim juga di Subang. Selain itu Katara Syariti juga membangun sejumlah klinik dan rumah sakit. Di antaranya Pusat Kesehatan Anahlah di Subang, Rumah Sakit Dompet Duafa di Paruk Bogor, dan Pusat Kesehatan di Karangpawitan Garut, serta Pusat Kesehatan di Lombok. Tercata sejak masuk ke Indonesia 2006 lalu, Katara Syariti telah aktif berkontribusi menyalurkan bantuan kemanusiaan di Indonesia. Di antaranya Bantuan Cepat Korban Banjir Aceh Timur dan Aceh Tambanan 2007, Bantuan Cepat Korban Gempa Sumatera Barat 2009, Bantuan Cepat Pengungsi Rohingya tahun 2009 dan 2015, Bantuan Cepat Korban Badai tahun 2012, Bantuan Korban Penjara Banjir Garut 2016. Untuk Bantuan Korban Banjir Garut ini, Katara Syariti telah membangun total 126 unit rumah, sekolah dengan 6 unit kelas dan 1 masjid. Selain itu, Katara Syariti juga memberikan bantuan untuk korban gempa Lombok, Agustus 2018, serta bantuan pembangunan rumah di kota Aceh.